Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Umi Zedan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat Olahan mie rebus yang enak banget Jadi kalian kalau punya mie instan Wajib banget dimasak seperti ini Ini juga bisa banget untuk ide jualan kalian Penasaran gimana cara buatnya Dan banyak apa aja Tonton terus videonya gak selesai Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Umi Zedan Kitchen Terima kasih Yang pertama ini saya siapkan 2 bungkus mie instan rasa ayam bawang Boleh pakai merek apa aja Ini kebetulan aku yang ada di rumah seperti ini Lalu kita pisahkan Antara mie dengan bumbunya Selanjutnya untuk pelengkapnya Kita pakai 1 ikat sawi hijau Ini aku pakai Sengaja 2 bungkus karena kalau makan Satu biasanya kurang suka ada Dia nyicip-nyicip jadi aku pakai 2 bungkus Biar nanti posenya jadi banyak ya Ini kita potong-potong agak panjang aja Kayak gini Kalau mau buat versi 1 bungkus Kalian tinggal bagi-bagi aja ya Antara bumbu dengan pelengkapnya juga Selanjutnya untuk bumbunya Kita siapkan 5 butir bawang merah Lalu ini kita iris tipis 3 siung bawang putih Ini kita cincang kasar aja 7 buah cabai rawit merah Ini kita potong-potong Kalau suka pedas lagi cabainya boleh ditambah Atau kalau yang kurang suka pedas cabainya boleh dikurangi Kemudian ini aku pakai daun bawang juga Karena kecil-kecil aku pakai sekitar 6 buah Tapi kalau besar boleh pakai 2 buah aja Ini bagian batang dan juga daunnya akan aku pisah Yang batang kita pisahkan dulu ya Terus kita potong-potong yang bagian daunnya juga Selanjutnya siapkan wajan Beri minyak goreng secukupnya Kalau minyak udah panas Sekarang kita tumis bawang merah, bawang putih Dan juga batang daun bawangnya Tumis sampai bumbunya harum dan matang Kalau bumbunya sudah harum dan matang Sekarang kita masukkan irisan cabai rawitnya Dan ditumis sampai cabainya cukup layu aja Jangan sampai kering Nah ini kita sisikan dulu bumbunya Lalu kita masukkan 2 butir telur Dan ini akan kita orak-arik ya Dan ngorak-arik telurnya tuh Jangan sampai terlalu hancur Agak besar-besar aja gak apa-apa Biar nanti lebih berasa aja sih Kalau menurut saya Nah pelan-pelan aja kita orak-ariknya ya Biar nanti tekstur telurnya bisa besar-besar Kayak gini Selanjutnya kita masukkan 600 ml air Atau setara dengan 3 gelas belimbing penuh Tambahkan 1,4 sendok teh garam Lalu ini kita masak sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Setelah mendidih Sekarang kita masukkan sawi hijaunya Serta 2 bungkus mie instan Tambahkan juga dengan 2 sendok makan saus sambal Dan 1 sendok makan kecap manis Aduk rata Dan ini kita masak sampai minyak mateng Atau kurang lebih sekitar 3 menit Setelah minyak mateng Sekarang kita matikan api kompornya Lalu masukkan bumbu bawaan mie instannya Jadi mie instan itu dimasukkan setelah api kompor dimatikan ya Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Kalau kalian mau tambahkan dengan potongan tomat juga boleh biar semakin segar Kemudian yang terakhir ini aku tambahin lagi dengan potongan daun bawang sisaan yang tadi ya Lalu aduk lagi sampai rata Dan mie rebusnya siap untuk disajikan Gimana menggoda banget kan Ini tuh aromanya nambah segar banget Dan hasilnya juga jadi banyak Dimakan berdua pasti bakalan ketenjangan Karena ini jadinya tuh banyak banget teman-teman Setelah ditambahkan sayur dan juga telur Gimana? Nah terlari untuk mencoba Ini rasanya enak banget Pedas mantep Pokoknya ini sedap, guris, segar, pedas Enak banget Mantul abis pokoknya Selamat mencoba Semoga suka ya Mohon maaf kalau udah salah kata Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Emiza dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih.